Yang terjadi ditambang, otomatis bakal ada war 3 bangsanya Yoho semua, kembali lagi bersama saya Gemma Gaming Dan hari ini aku bakal ngebahas seputar dunia game MMORPG lagi Dan untuk MMORPG yang bakal kubahas adalah RF Online Next Atau yang lebih dikenal dengan RF Mobile Dimana untuk video-video sebelumku, aku tuh masih ragu bahwa RF Online Next atau RF Mobile ini Kira bakal sama agak sama versi PC-nya Dan untuk video ini harusnya tuh ngejawab semua keraguan kita soal RF Online Next ini Dikarenakan memang dari pihak developer-nya udah ngejawab dan ini bener-bener ngebuatku seneng banget Apalagi kalau kalian para player RF harusnya bener-bener seneng sama ini jawaban dari developer-nya Kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab sama developer-nya Asik disini ya enggak Dan disini, ini sebenernya untuk webnya itu bahasa Korea Jadi aku translate-in ke Indonesia Karena emang aku translate ke bahasa Inggris itu sebenernya masih ngaco juga Jadi mendingan aku ke bahasa Indonesia aja Biar aku bisa ngerangkum apa kira tujuan atau enggak intinya ya dari jawaban para developer-nya ini Dan disini kita langsung ke bawah aja ya enggak Nah disini untuk pertanyaan pertama Tampaknya ada banyak tekanan internal karena ekspetasi tinggi Tampaknya ada beban dalam hal pemanfaatan IP juga Saya ingin tahu bagaimana Anda mengatasinya Inti dari pertanyaannya tuh Mereka nih udah bawa nama RF jadi ekspetasi player-nya tinggi Kira-kira ada enggak bebannya dan ngatasinnya gimana Dan disini pihak developer-nya itu ngejawab bahwa untuk masalah beban itu udah pasti Yang enggak mungkin karena mereka tahu ngebawa nama RF itu ada tanggung jawab yang gede Jadi mustahil enggak kena beban enggak kena mental gitu kan Untungan ya Tetapi mereka udah pastiin bahwa RF ini atau RF Online Next ya Atau RF Mobile ini bakal hampir sama sama RF PC-nya Karena kita tahu emang RF PC itu adalah salah satu game MMORPG yang paling gede juga Dan mereka akui juga bahwa RF PC itu adalah game MMORPG yang bisa dibilang udah lama banget juga ya Udah 20 tahunan dan itu bener-bener sebuah tanggung jawab yang gede Untuk ngebuat bisa masuk ke mobile itu Itu udah bener-bener gokil ya enggak Lalu pertanyaan kedua Sudah banyak MMORPG seluler di pasaran konsep fiksi ilmiah Apa bedanya dengan game yang sudah ada? Intinya itu dari pertanyaannya MMORPG mobile itu udah banyak dengan konsep fiksi ilmiah Apa bedanya ini RF Next ya? Atau nggak RF Mobile Dengan MMORPG mobile lainnya Kayak gitu Di sini sih mereka ngejawab bahwa Ini bakal sama sama karya aslinya Ini ya enggak Masa presenya karya aslinya Jadi otomatis ya enggak Nanti bakal ada RPR RPR ini adalah Rush vs Rush Yang terjadi ditambang Otomatis bakal ada War 3 Bangsanya Aku ngedenger itu aja udah bilang Wah ini udah cukup Thank you Netmarble Good job kalian Aku nggak butuh lagi denger-denger Kayak apa-apa Oh kenapa? Perkataan lainnya Tidaknya udah denger RVR yang terjadi ditambang ini Udah pasti bilang Wah ini bakal ada lagi War 3 Bangsanya Dan ini harusnya mantap Gitu aja sih Halo Mas Pukin sudah lama dicintai Juga merupakan cukup lama Bagaimana bisa melihat target pengguna Target pengguna ini berarti target pasar lah ya Bisa dibilang Target pasarnya adalah orang-orang Yang berusia 30-40-an Yang menyukai karya aslinya Jadi hitungan yang Orang-orang yang kayak kita Yang pengen banget Pengen banget mainin RF online lagi Dengan speedwiternya sama Lalu Serta pengguna usia 50-an Tujuannya menghidupkan nusagia Oke Katanya usianya 50-an tuh Untuk nusagianya Tentu saja untuk mengembangkan produk tersebut Untuk pengguna baru Usia 20-30-an Kayak gitu Memainkan yang membenci dengan pasar domestik Oke Jadi untuk pasarnya tuh Orang-orang mengering usia 20-50 tahun lah Karena emang Kalau mereka udah bawa 6 RF Udah pasti player-player tua pun Bakal turun Termasuk saya Nah ini nih Pertanyaan yang paling pentingnya nih RF online tuh penting untuk Apa Stabilitas ya Kayak ras tiga bangsa-nya Gitu ya Enggak Termasuk Begitu ilmiah Deterasi karya aslinya Jadi Biasa uji coba Menampilkan elemen Ilmiah bagaimana Kesimpangan pertumbuhan Gitu Nah disini nih Jadi ditanya Bahwa Gimana cara Untuk stabilin Ras tiga bangsanya ini Enggak Karena kita tahu Untuk versi aslinya Itu sulit banget Enggak Dan versi uji coba ini Masih kurang banget Emang masih kurang Pada saat di Apa ya bisa dibilang ya Di show Di Gistarnya Di Gistarnya Masih dikit banget Yang di Kasih lihat Tetapi disini Ini Kora Kora ini adalah Kora nya ya Enggak Merupakan ras yang Memakili Fantasi Dan menggunakan Kota sihir Namun tidak termasuk Dalam tiga jenis Biosuit Yang ditampilkan kali ini Jadi untuk karakter tadi itu Itu bukan Kora Sudah pasti kan Emang mereka tuh Ngejawab kemarin tuh Kalau gak salah ASC Tapi ada juga yang bilang Bahwa itu tetap belatu Tapi masih gak tau nih Masih bingung banget Tapi udah pasti Nanti ada Kora nya Anjay Dan showcase Tahun depan Bukan untuk Di Gistarnya Nanti bakal ada juga Untuk Kayak tonton ini Harusnya itu Bahwa bakal ada showcase Yang bisa Ngasih lihat Job Kora Dengan nama Cypher 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 Dengan job Nama Cypher Anjir Kora dengan Cypher Berarti hitungannya Antara magel Atau enggak Dia bawa Animus Ini 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 Tunggu Lalu Armor Blato Dan modifikasi Tubuh Akresya Untuk semua ditampilkan Pada saat peluncuran Wah jadi untuk showcase selanjutnya Tiga bangsa ini Bakal dikasih lihatin Asik 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 Tujuan adalah Untuk Menyampaikan Dari tarik Karya original Nih Tujuannya adalah Untuk Biar tetap Kayak kelihatan Ori Dan RVR Skala besar Lalu mereka Nengkenin lagi nih Bakal ada Rush versus rush Atau enggak Ya perang antara bangsa Dengan skala besar Boleh juga Gitu Ada banyak Komentar Menyatakan Bahwa Pentumpuran Ini Untuk Masalah Skill Tapi Kata mereka Emang Waktu Digistar Itu Mereka Cuman Nampilin 4 Skill Tapi Katanya Itu Nanti Ada 20 20 Skill Yang Bisa Digunakan Tapi Itu Nanti Masih Mereka Masih Kurang Gimana Untuk Cara Biar Bisa Dibilang Kayak Apa Kayak Pas Untuk Penggunaan Dari Skill Itu Kayak Gimana Nantinya Gitu Pertama Untuk Cooldown Masih Terlalu Lama Jadi Ini Cuman Permasalahan Mereka Ngomongin Skill Nya Cuman Ada Empat Kita Taukan DRF Banyak Banget Apalagi Kalau Udah Main Mage Yang Gak Mage Itu Skill Nya Udah Dari Ujung Sampai Ke Ujung Gitu Dan Dan Disini Sangat Disayangkan Kontrol Ini Mereka Masalah Kontrol Dan Katanya Nih Kontrolnya Aku Lumayan Sedikit Lebih Gimana Lebih Gokil Denger Kontrolnya Nggak Namun Saat Dikembangkan Sebagai MMORPG Kontrol Terbatas Saat Ini Lompatan Lompat Itu Masih Gak Berpengaruh Pada Pertempuran Tetapi Akan Diberikan Dalam Beberapa Bentuk Yang Berhubungan Dengan Terbang Nanti Bisa Terbang Kemanis Ngejar Orang Anjay Ini Oke Jadi Ntar Kita Jam Bisa Terbang Buat Ngejar Orang Sambil Jangan bilang ACC Sambil Dumblas Keren Boy Lalu Sini Ada Untuk Hindaran Itu Tombol Dots Katanya Untuk Tombol Dots Bakal Ada Tapi Mereka Masih Rundingan Dulu Gimana Enaknya Nanti Kayak Gitu Oke Sejauh Ini Mantap Ya Enggak Oke Anda Mengatakan Bahwa RF IP Adalah Kekuatan Pendorong Perusahaan Tolong Oh Ini Untuk Masalah RF Ini Iya Karena Mereka Tahu Bahwa RF Itu Yang Diluncurkan Dengan IP Sendiri Di 54 Negara Enggak Gila Itu Emang Sampai Sekarang Di Indo Hitungan RF Komunitas Mesti Gede Banget Memang Kuakui Kuakui Gitu Untuk RF Mesti Gede Banget Komunitas Dan Disini Juga Mereka Lihat Reporter Dari Barat Yang Ada Bule Ngemenin Tentang RF Next Dan Dia Tertarik Sih Lalu Kita Kebawa Lagi Yang Cuman Itu Masalah Saya Ingin Tahu Pengguna Belum Merasakan Karya Aslinya Nih Orang Yang Masih Belum Tahu RF Kira Mengenal Ini RF Bakal Gimana Gitu Disini Sebenernya Dia Khawatir Untuk Orang-orang Yang Baru Dan Orang Yang Lama Untuk Pada Saat Nyo Bid RF Next Ini Gimana Gimana Gitu Storinya Apa Nggak Tapi Disini Mereka Bilang Bahwa Misi Nasional Misi Utama Mengarahkan Ke Blato Akresia Dan Korah Jadi Hitungannya Kayak Kita Bakal Dibawa Lagi Untuk Story Para Akresia Blato Dan Korah Nanti Dan Juga Untuk Orang Baru Kemungkinan Besar Mereka Bakal Ngeluarin Novel Web Web Tunggu Biasanya Rf Berjudul Bad Bone Blood Anjay Jadi Kalau Mau Bacanya Nanti Kita Tunggu Aja Rilis Gitu Gimana Seganya Untuk Player Baru Mungkin Bisa Ngikutin Bad Bone Blood Gitu Yang Gak Untuk Tahu Biar Alu Ceritanya Gimana Ini Pertanyaan Yang Paling Kuseneng Disini Ini PD Banget Si Deploy Jawabnya RPR Ras Versus Ras Itu adalah Elemen Kunci Dan Ini Aku Senangnya Yang Nanya Pertanyaannya Adalah Orang Yang Bener Ngerti RF Intinya Kayak Gitu Tapi Ada Juga Pertanyaannya Nyeleneh Di bawah Aku Kesel Bacanya Tapi Disini Dulu Kita Ke Yang Pertanyaan Ini RPR Adalah Elemen Kunci Ras Ras Atau War Antara Tiga Bangsa Itu Adalah Elemen Paling Kunci Tengit Tengit Bagaimana Anda Siap Untuk Meimplantasikannya Jadi Dia Pengen Tau Bagaimana Para Deployer Ini Nerapin Itu Gimana Di Dalam Game Dalam Aslinya Ini Konflik Antara Tiga Bangsa Tetapi Ketika Ras Tentu Menjadi Lebih Kuat Biasa Biasa Pasti Ada Ras Yang Owning Kalau Kata Bahasa Anak RF Ras Yang Lagi Owning Dan Dua Ras Lain Bersatu Anjay Berarti Ada Aliansinya Enggak Ditanya Kalau Seandainya Ada Yang Owning Lalu Dua Ras Bersatu Bagaimana Keseimbangan Ini Dipsiapkan Apakah Sistem Aliansi Juga Dipertimbangkan Disini Mereka Masih Bingung Untuk Masalah Untuk Ngestabil Gimana Tapi Kemungkinan Besar Untuk Ceng Ras Itu Tidak Baga Dalam Mananya Sebut Itu Bahwa Neutral Stress Pula Story Buil Saya Pikir Mana Yang Mereka Ngejawab Oh Ini Keseimbangan Tergantung Dalam Sistem Mereka Dalam Memilih Ras Negara Ini Itungannya Ras Itu Kan Dan Mengubah Nya Paham Bahwa Metoden Ini Derapa Sebagai Adanya Oleh Karena Itu Kemungkinan Bahwa Mereka Akan Dipekenalkan Secara Merata Karena Nah Karena Panggilan Stres Mau Penghilang Stres Diperlukan Biar Nggak Stres Biar Nggak Stres Main Jadi Bangsaku Kalah Terus Anjing Dala Lain Jadi Untuk Stres Masih Nggak Ada Mengubah Ras Jadi Nggak Bakal Bisa Ceng Ras Yang Anda Pilih Sebelumnya Anda Akan Memilikan Opsi Memilih Fraksi Fraksi Ini Jumlah Pemain Tentu Mengubah Target Waktu Kami Sedang Menterbangkan Untuk Yang Cukup Untuk Masalah Kalau Ada Yang Mereka Mesti Timbangin Gimana Cara Enaknya Selain Untuk Jalan Keluarnya Itu Cuman Tadi Nggak Bisa Pindah Atau Nggak Ceng Ras Nggak Baka Bisa Jadi Mereka Tetap Kayak Gitu Pengguna Terbatas Aliansi Untuk Aliansi Saat Ini Sedang Dpertimbangkan Berarti Kemungkinan Besar Bisa Aliansi Nanti Oke Menarik Ya Nggak Gitu Jadi Otomatis Yang Nggak Disini Untuk War Tiga Bangsanya Ada Lalu Untuk Aliansi Juga Kemungkinan Besar Ada Juga Wah Jadi Siap Ayo Para Sultan Indo Kalian Bakal Adu Mekanik Sama Sultan Sultan Dari CN Dan Korea Welcome To Kejam Dunia Aduh CN Lumayan Ngeri Boy Aku Ngeliat Mereka Ini game Ini Dan Di CN Orang Orang Itu Lumayan Sedikit Berotak Aku Udah Ngeliat Kayak Player CN Bisa Dibilang Mir M Itu Aja Itu Kayak Mereka Satu Guild Mereka Satu Guild Mereka Tahan Nge Guild Char Sampai Satu Car Sudah Melihat Harga Rumah Berjalan Apartment Berjalan Dan Nft P2 Ini Kalian Ngesepan Disini Ada Sedikit Cashback Nanti Untuk Balik Modal Full Enggak Tapi Segini Cashback Nya Lumayan Pasti Lumayan Karena Emang Rata-rata Dari Kayak Nino Kuni Dulu Kayak Ngesepan Berapa Puh Juta Cashback Per Minggunya Itu Bisa 3 Juta 4 Juta Ada Juga Yang Rang Satunya Itu Per Minggunya Itu Bisa Sampai 12 Juta Ada Cashback Nya Dan Disini Tapi Untuk Orang Ngesepan Nya Udah Mahal Banyak Tapi Sendainya Masih Lumayan Untuk Income Balik Nya Gitu Dan Disini Tadi Udah Ya Jadi Ini Mereka Nanya Untuk Masalah Equipment Masalah Equipment Yang Masih Biasalah Kita Dapat Dari Dungeon Dan Lain Dan Juga Ada Buku Keterampilan Buku Skill Harusnya Gitu Ada Chip Pertanyaan Penyeleneh Dari 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 Yang Apakah Ada Rencah Memperluas RFIP Kelain Aksi Atau FPS Anjing Yang Nanyanya Minta Disleding Kepalanya Ngapain RF Jadi FPS Asem Asem Gitu Dan Sekip Aja Yang Gak Penting Gitu Nih Anda Menganggap RVR Itu Ada Gagasan Bahwa Kami Tidak Akan Membuatnya Beda Secara Medasar Anjai Jadi Untuk Masalah War Itu Gak Bakal Beda Gitu Tunggu Intinya Harus Memang Sama Sama Karya Aslinya Gitu Lalu Juga Dan Cara Pokoknya Intinya Mereka Sudang Ngurusin Untuk Resultas Itu Gimana Nantinya Karena Emang Resultas Itu Adalah Suatu Konten Yang Penting Yang Gak Di RF Dalam Hal RFR Lapangan Diperlukan Volume Dan Persibasi Besar Mereka Tau Yang Dalam Hal Lapangannya Diperlukan Volume Dan Persibasi Besar Untuk Masalah War Kan Untuk Sudah Masih Gede Banget Kan FFR Yang Ditesan Pada Waktu Teretap Jadi Ada Waktunya Ya Kayak Di Kapannya Tapi Bakal Ada Showcase Jadi Showcase Dulu Nanti Ada Video Dan Lain Dan Harusnya Itu Di Awal Paruh Tahun Kedua Tahun Ini Pertengahan Tahun 2024 Oke Tapi Gatuh Untuk Korea Apa Langsung Ke Global Ini Masalah Senjata Armor Ya Kayak Biasalah Senjata Armor Sudah Hal Yang Biasa Di Bahas Dan Langsung Dapatin Masih Kesta Sandara Sih Anda Mengatakan Bahwa Jumlah Keterampilan Oh Skill Versi Demo Ui Ui Itu Bakal Diperluas Lagi Nanti Dan Terakhir Masa Pada Pengguna RF Berikutnya Rf Next Berikutnya Rf Next Rf Next Dikembangkan Menggunakan Upgrade IP Jadi Mereka Upgrade Grafik Dan Lainnya Menggabungkan Kestabilan Aslinya Dengan Sistem Baru Jadi Digabung Yang Lama Dengan Yang Baru Gitu Dan Kami Akan Berusaha Mencapai Tujuan Kami Terintah Versi Original Jadi Mereka Tujuannya Untuk Ngebuat Yang Orang Player Baru Yang Main Enjoy Dan Juga Player Yang Senang Sama Versi Original Pusas Wah Ini Nah Nair Marble Pd Ini Nair Marble Untuk Rf Jadi Sejanya Dari Konten Tadi Dari Jujoban Para Pihak Deplover Mereka Sudah Ngebilang Bahwa Ini Bakal Ada War Tiga Bangsanya Lalu Ntar Ada Blato Korah Sisi Juga Tetap Ada Lalu Untuk Tadi Nanti Di Showcase Bakal Ada Dikasih Lihat Korah Juga Nanti Untuk Next Showcase Aku Belum Tahu Kapan Harusnya Kalau Pertengah Tahun Sekitaran Bulan Bulan 2 Bulan 3 Harusnya Sudah Ada Showcase Untuk Ngasih Lihat Bahwa Salah Satu Game MMORPG Mobile Yang Pecah Nanti Karena Otomatis Mereka Bawa Nama RF Dan Mereka Bilang Bahwa Ini Harus Tetap Sama Versi Original Oke Sekian Untuk Hari Ini Makasih Banyak Yang Nonton So Kita Ketemu Lagi Nanti Di Next Video Makasih Banyak Nonton Mereka Banyak 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 Semua